Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai ya Apakah kamu salah satu penggemar game Harvest Moon? Entah kenapa game satu ini bisa bikin pemainnya ketagihan untuk terus-terusan main Padahal di game ini kamu hanya diminta untuk bercocok tanam, berjualan, bertahan hidup dengan mencari makanan dan bahan tambang Untuk dijual, lalu bersosialisasi dengan karakter di permainan Sejak dirilis pada tahun 1996, ternyata Harvest Moon sudah menjadi franchise yang dibuat dengan 20 judul game berbeda Buat kamu yang tadinya hanya tahu versi Harvest Moon di konsol Playstation Berikut ini game simulasi Harvest Moon yang bisa bikin kamu nusulnya dengan kesenteruannya Yang pertama, Harvest Moon Friend of Mineral Toon Siapa sangka kalau Harvest Moon bisa kamu mainkan di perangkat Game Boy Salah satu, game terbaik sepanjang masa Kamu bisa menikmati alur cerita yang sangat mirip dengan game Harvest Moon Dalam game ini, kamu diharuskan untuk dapat pemainan tanaman dengan peralatan terbatas Nah, uniknya ada beberapa perkakas yang terkena kutukan dan harus dibawa ke gereja Agar bisa diberkati lalu digunakan untuk bercocok tanam lagi Yang kedua adalah Harvest Moon 64 Pada tahun 1999, Harvest Moon dirilis untuk perangkat Nintendo 64 Karakter utama anak laki-laki di game ini diberi patas waktu 2 tahun untuk dapat meningkatkan pertanian warisan dari kakeknya Karakter utama akan ditemani oleh seekor anjing untuk menemannya mencari pasangan yang kelak bisa membantu misinya Nah, jika sudah punya pasangan, kamu bisa terus mengembangkan hasil pertanian untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh penduduk desa Yang ketiga adalah Harvest Moon A Wonderful Life Game ini dimulai dengan latar belakang lembah yang dilakukan Forget Me Not Karakter utama di game ini akan diminta untuk mengembangkan lahan pertanian milik ayahnya yang terletak di lembah Forget Me Not Meskipun awalnya skeptis, kamu bisa mencoba berbagai cara terbaik untuk berhasil mempertahankan tujuan di game ini Karakter di game ini bahkan bisa bersosialisasi, menikah, dan punya anak yang bisa tumbuh dewasa Yang keempat adalah Harvest Moon Animal Parade Seri game Harvest Moon ini seringkali dianggur sebagai sequel dari Tree of Tranquility Mengambil latar lokasi di polo Castanet, karakter utama game akan menemukan pohon harvest yang sudah mulai layu dan perlu dihidupkan kembali Bisi untuk menghidupkan pohon harvest adalah menghubungkan 5 lonceng suci yang harus dipunyikan pada waktu tertentu Nah, game yang dirilis eksklusif untuk konsol Nintendo Wii ini dibuat dengan konsep yang sedikit berbeda Kamu tidak akan diminta untuk bertani melainkan bertenak dengan merawat banyak binatang yang tidak biasa Seperti singgau, harimau, dan gajah Yang kelima adalah Harvest Moon Back to Nature Ya, seri game Harvest Moon 1 ini mungkin adalah seri paling legendaris yang bikin banyak orang rela begadang untuk menyelesaikan misi permainannya Salah satu seri permainan terpopuler ini justru merupakan remake dari versi Harvest Moon 64 Namun, karakter grafis 3D yang berhasil membuat game konsol PlayStation ini sangat diminati Versi game Harvest Moon Back to Nature dirilis dengan karakter utama laki-laki Setelah itu, versi game dengan karakter utama perempuan juga rilis dengan judul Harvest Moon More Friend of Mineral Toon Kamu sendiri pernah main Harvest Moon seri apa saja? Bisa jadi kamu juga baru tahu kalau seri Harvest Moon ternyata banyak dirilis dalam berbagai versi yang menarik untuk dijadikan sebagai game nostalgia Terima kasih telah menonton!